Ya, selisih paham di jalan dua pengendara mobil adu joto sebelum akhirnya dilerai oleh warga. Kejadian ini dipicu karena salah satu sopir tak terima ditegur karena dianggap berbelok dengan kecepatan tinggi. Keributan tak terhindarkan antara seorang sopir mobil pickup dan pengendara mobil pribadi disimpang jalan Kuantan Tanjung Pinang ke Pulauan Riau. Warga yang melihat keributan mencoba melerai dua pengendara yang emosi tersebut. Kejadian dipicu karena sopir mobil pribadi tersebut menegur sopir mobil pickup karena berbelok dengan kecepatan tinggi. Tersulut emosi, keributan pun tak terhindarkan. Bilang cuma itu masalahnya Pak, Bang, pelan-pelan. Cuma itu masalahnya, dia salah paham. Jadi dia tuh Pak, kenapa kamu? Karena mau mobil baru, mau mobil bagus, turun kamu. Nah gitu loh Pak, karena dia seturut kami turun Pak, seturut kami turun Pak ya, ya kan? Kenapa? Kamu mau ngukul? Bilang gitu Pak, dia terus kepalanya main. Sementara pengendara mobil pickup berdalih, tidak dalam kecepatan tinggi saat berbelok. Terlebih kondisi jalan yang tak terlalu lebar dengan tikungan tajam. Dan pada pagi itu, jam 7, pas, saya bilang, ada mobil Fortuner warna putih lewat, mau keluar dari jalan Kuantan itu. Saya masuk. Tiba-tiba dari jauh dia sudah berhenti. Saya pun jalan pelan-pelan, memang saya pelan-pelan jalannya. Saya lihat dia buka kaca, dia ngomel-ngomel, dia marah. Saya bilang, kenapa mesti marah? Kan enggak tabrak, enggak kena, dan jauh jarak 2-3 meter. Saya bilang, kamu keluar aja dari mobil, saya bilang, kamu ngomel-ngomel, keluar. Begitu keluar, saya langsung ditangkap dari jalan Kuantan kayak gini. Dan gending dia berhadapan dengan gending saya. Di sengol dikit deh, saya sengol lagi, dua kali. Berdarah gending dia. Pihak kepolisian benarkan kejadian, dan telah menerima laporan yang dibuat oleh pengendara mobil pribadi tersebut. Sudah laporan sudah diterima. Sampai di mana buat apanya, nanti belum tahu. Kasam belum bisa memberi ke dalam dalam proses penyelidikan. Oke? Oke. Imbas emosi berujung perkelahian di jalan. Kedua pengemudi tersebut mengalami luka sobek di bagian kening, gigi patah, dan lemar di bagian wajah. Petrus Turnit melaporkan untuk NET.